Bahkan misalnya kalau aku sendiri kan Sudah punya pemahaman bagaimana Menjelaskan keatasan terkait Ini sudah di luar jangkaun Tapi bagi teman-teman Yang lain itu yang tidak bisa menolak target Itu sangat kasihan melihat kondisi kerjanya Bahkan ada juga yang karena target Pengaruh target tadi teman-teman juga ada Sebagian itu yang tidak sampai ke toilet Itu kan sangat mengganggu ya Sangat mengganggu mereka harus menahan pipis Terus untuk ke toilet saja harus menunggu istirahat Itu karena pengaruh target yang sudah Ditargetkan oleh perusahaan Kayak gitu Kalau emosi yang aku rasakan itu Sebelum aku berorganisasi Aku tidak punya kesadaran terkait itu ya Bagaimana kondisi fisiku Kedepan, jangka panjang kerja itu Mempengaruhi fisikis itu Aku belum Tapi setelah banyak belajar dan pengetahuan Yang aku ketahui Ternyata kondisi fisiku yang saat ini aku rasakan Terus kelelahan yang aku rasakan Itu memang dampak dari kerja yang setiap hari kita tekuni Setiap jam kerja yang luar biasa Tekanannya itu Sekarang aku rasakan dan berdampak dengan Psikologisku sendiri gitu Mempengaruhi juga di rumah Psikologis dengan anak, dengan keluarga Kan pulang kerja kan Ya halo Kedengar Rahma Rahma bilang tentang kondisi fisikis ya Tapi itu kan masih abstrak ya Emosi yang dirasakan itu apa sih gitu Lelah iya gitu Pernah nggak sih sampai kemudian Nangis gitu Terus kemudian Apa ya Rasanya itu kayak Mau berhenti aja deh gitu Capeknya minta ampun gitu Anak nggak ke handle Untuk ngenemenin bikin PR Terus kemudian Aduh pulang-pulang cuciannya banyak banget gitu Terus kemudian Masih diminta bikinin kopi Kok misalkan Anak atau suami Bisanya berantakin gitu Ada nggak sih kondisi-kondisi Dimana kita itu kayak Gini banget sih gitu Berhenti aja deh gitu Tapi kalau berhenti Nanti bagaimana Soal penghasilan gitu Pernah nggak ada Masa-masa seperti itu gitu Itu sering mbak Sering terjadi ya Misalnya Ya itu lagi Ketekanan target tadi kan Pulang ke rumah Melihat kondisi anak Kan kita titipin ya Aku kan masih punya anak Yang dititipin ke orang gitu kan Yang dimomong sama orang Tapi kan Kita juga Itu juga mempengaruhi Sudah pulang kerja capek Ngelihat kondisi anak Emosi itu memencuk-encuk gitu Tapi kita mau nyalahin siapa Akhirnya Kayak menyalahkan diri sendiri gitu Menyalahkan diri sendiri Kalau yang aku rasakan itu Sampai kadang Apakah aku harus berhenti bekerja Ngelihat kondisi anak kan Anak yang nggak Terkontrol Terus Kesehatannya juga Nggak terjamin gitu Karena kan Kita mengandalkan orang lain Yang nggak bisa kita kontrol juga Kondisinya Nah Itu sering Aku alami Apalagi sebelum-sebelum Aku berorganisasi Itu sering banget Tapi Yang membuat Tetap bertahan itu Bagaimana Kelanjutan hidup itu Terus berkelanjutan Kalau misalnya aku mengandalkan suami Memang suami kerja Tapi kan Dia kerjanya Ossourcing Kan kita sama-sama tahu Dia kerja Kalau outsourcing di Jakarta Itu sama-sama tahu Ya upahnya bagaimana Terus terpotong sama outsourcing Dan kalau aku misalnya Mengandalkan suami Itu pasti Lebih-lebih Susah lagi gitu Nah Itu yang masih membuat aku Bertahan dengan kondisi Yang tadi aku sampaikan Kelelahan Emosi yang mencak-mencak Sama diri sendiri Sampai mau menyerah Itu sering gitu Dan itu bukan Cuman aku yang ngalamin Apalagi misalnya Keluarga di rumah Tidak membantu Pekerjaan rumah gitu Kalau misalnya aku sendiri Dari awal Memang udah Berbagi peran ya Walaupun Hanya bantunya Aku ngepel Keluarga gitu Terus nyuci Tapi itu Tapi kan Hanya sebagian Perempuan yang mengalami itu Banyak perempuan yang Semua pekerjaan rumah Masih ditanggung Dan itu aku Banyak mendengar Cerita teman-teman Nah itu Sangat luar biasa Kalau emosi marah gitu Misalkan Gimana sih Cara Ini ya Mengelola mungkin ya Karena bisa jadi Anak gitu ya Menjadi sasaran Terus kemudian Muncul konflik gitu Kalau mengelola emosi itu Ya memang Agak susah ya mbak Karena kita Kelelahan Dari kelelahan tadi Tapi kadang juga Bisa Memicu itu Sampai berantem Bisa Karena kita Gak bisa Mengelola emosi Udah Capek kan Terus Misalnya Pasangan juga Lagi gak ngerti Sama-sama capek Kondisinya Nah sama-sama capek Kan itu Udah gak bisa Mengontrol Baik saya Maupun Si pasangan Gitu kan Sama-sama capek Di rumah Terus anak Anak Masih kecil Terus belum Mengerti apa-apa Dan itu Gak bisa Kekontrol Bahkan Memicu Permasalahan Di keluarga Nah tapi Kita sama-sama Setelah itu Kita sama-sama Evaluasi Diri Apa nih Yang perlu kita Perbaiki Terus Komunikasi Komunikasi Yang paling utama Sebenarnya Kalau untuk Anak kan Karena anakku Masih kecil Itu masih Ya kita memang Yang harus Mengontrol Emosi kita Gitu Sekalaupun Itu susah Gitu sih Mbak Jadi Dinamikanya Berhadapan Dengan Dunia kerja Tempat kerja Di pabrik Lalu kemudian Tempat kerja yang lain Yang dinamakan rumah Dan harus Menjaga relasi Dengan Orang-orang sekitar Supaya semuanya Bisa berjalan Ada satu Contoh cerita Ada teman Yang kemudian Mengadu Di pabrik Garmen Juga Dia gemetar Dan menangis Karena Saking takutnya Ketika dimaki-maki Oleh atasan Dikata-katain Karena tidak Terkejar targetnya Tidak dapat target Dan dia sampai Gemetar Dan dia sampai Pada akhirnya Ketika minta Di advokasi Akhir Dia cabut Dari kasusnya Sebenarnya Bisa di pekerjaan Kembali Tapi Tidak Sanggup Untuk Masuk kerja Lagi di pabrik Karena bahkan Melihat pabrik saja Melihat kawasan Indus itu saja Membayangkannya saja Dia sudah gemetar Panik Terus dia bisa Menangis sendiri Karena itu Begitu membekas Ketika dia Dikata-katain Dan dimaki-maki Orang-orang yang bahkan Bukan keluarganya sendiri Artinya Sebenarnya Keluarganya sendiri saja Tidak pernah memaki-maki dia Apalagi ini orang lain Di tempat kerja Yang bukan siapa-siapa Bahkan keluarga pun Tidak boleh Dan akhirnya Mundur Tidak mau dilanjutkan Kasusnya Ke psikolog juga Dia belum siap Akhirnya sampai Aku tidak tahu sekarang Akhirnya dia bekerja lagi Di pabrik atau tidak Tapi sepertinya Belum Mungkin Kalaupun bekerja lagi Dia akan bekerja Yang bukan pabrik Tapi apakah Dunia lain Dunia kerja yang lain Yang bukan pabrik Itu juga Ramah Tidak ada Bentakan-bentakan Tidak ada Makin-makin Tapi intinya adalah Dunia kerja itu Dia memreproduksi Kekerasan Kita lanjut dulu Ke Yosi Setelah Yosi Kita akan lanjut Ke Max Sabar ya Tadi Yosi sudah Mendengar Satu Cerita Dari Rahma Dengan Menghadapi Reproduksi Kekerasan yang Berlapis Jam kerja Panjang ini juga Kaitannya Bukan hanya target Tapi ada yang Namanya lembur Dibayar Kalau di Jakarta Namanya Scorsing Artinya Tidak sampai mencapai target Itu scors Gak dibayar Kalau di Jawa Tengah Namanya Jam olor Jam olor Dan itu Di tengah Banyak Makian-makian Abuse Dan Lapisan-lapisan Kekerasan yang lainnya Nah sebenarnya Bagaimana sih Pengaruh Pengaruh Kelelahan Akibat Terlalu Bekerja Dalam jam kerja Yang panjang Mempengaruhi Mental kita Karena kadang ini Tidak kelihatan Karakter teman-teman Itu kan beragam Karakter manusia Ada yang Tampil Biasa saja Bahkan ya Ceria gitu Biasa-biasa saja Ada yang Dia bisa Mengekspresikannya Dengan marah Yang meledak-ledak Atau Mudah marah gitu ya Mudah tersinggung Meledak-ledak Ada yang Ceria saja gitu Tapi Itu tidak Menggambarkan Kondisi mental Yang sesungguhnya gitu Tapi kontribusi Jam kerja panjang Tadi ini Termasuk lembur Nggak dibayar Jam istirahat Yang pendek Atau bahkan Yang mungkin Kerja di dunia Kerja yang lain Itu Nggak beraturan Nah ini dampaknya Terhadap kesehatan mental Kita apa Terima kasih Oke Yang pertama Kita mesti Clear dulu ya Bahwa Kerja Waktu panjang ya Apa tadi istilahnya Kalau dalam bahasa akademik itu Biasa disebut Ini ya Long hour works Jadi kerja Waktu panjang Dalam artian Kerja yang Yang melebihi Jam kerja Sebagaimana Yang disepakati Di Perjanjian kerja Nah hubungannya Long hour works Dengan Mental health Atau Kondisi mental Secara umum Sebenarnya itu Nggak linear ya Itu yang harus Kita harus clear Jadi Apa namanya Nah ini sebenarnya Kalau mau langsung Terus terang ya Yang kita butuhkan Kita sebagai gerakan Kelas pekerja Dari Psikologi khususnya Itu Yang kita butuhkan Itu apa itu Yang mau kita pakai Untuk bergerak Yang mau kita pakai Untuk melakukan Bergerak itu Mulai dari advokasi Sampai politik ya Politik dalam artian Merebut kekuasaan Nah itu karena Kenapa? Karena hasil-hasil Dari penelitian-penelitian Psikologis Itu sebenarnya Nggak semuanya Satu Nggak semuanya bisa Kepakai oleh Gerakan Kelas pekerja Dan yang kedua adalah Nggak semuanya berpihak Pada kelas pekerja Itu harus clear Nomor satu disitu Bahkan sejauh Yang pernah saya pelajari ya Tentang psikologi Sampai hari ini Dari semua Cabang keilmuan Yang paling Yang hari ini Paling banyak dipakai oleh Penguasa Kapitalisme khususnya Itu psikologi Kita bisa lihat Psikologi di HRD Kita bisa lihat Psikologi dipakai untuk Di manajemen Personalnya Di Untuk meningkatkan Team building Untuk meningkatkan Rewards Meningkatkan bonus Memecah belah Pekerja Itu semua dari psikologi Itu semua Ada namanya PIO Psikologi Industri Dan Organisasi Itu semua dipelajari disitu Jadi saya belajarin Itu kayak Duset ini Abuse Sistematis Secara Scientific Terhadap Kelas pekerja Jadi Nah itu Sikap pertama Kita harus clear Disitu ya Jadi tentang Bagaimana Apa sih yang kita harus clear Jadi apa sih yang kita butuhkan Dari psikologi Pada saat kita mau Mendiskusikan soal Gerakan pekerja Khususnya dalam Diskusi malam hari ini Tentang Efek jam kerja panjang Terhadap Kesehatan mental Tapi Itu poin pertama ya Jadi kita harus clear Apa yang mau kita Kita butuh apa Jadi psikologi Nah saya kasih contoh Kenapa tadi saya bilang Bahwa tidak Tidak selamanya Psikologi Sekalipun dia Scientific Itu berguna Bahkan itu Berpihak pada Kelas pekerja Nah Setidaknya ada tiga ya Yang saya coba Kumpulkan ya Dari beberapa Bacaan yang pernah saya Kaji Saya pernah membuat Tulisan atau Kajian tentang burnout Burnout ya Burnout itu apa Bahasa Indonesia Kayak Kelelahan yang Over lah ya Nah sebenarnya Ada tiga hal Yang memediasi Yang mempengaruhi Jam kerja panjang Sama Mental health Atau mental disorder Mental disorder itu kan Bisa depresi Bisa Kecemasan berlebih Dan seterusnya Yang pertama itu adalah Job satisfaction Apa yang dalam bahasa akademik Disebut job satisfaction Atau kepuasan kerja Kepuasan kerja itu Simpelnya Kalau bahasa kita itu Kerasan apa gak sih Sama kerjaan ini Jadi suka gak sih Sama kerjaan ini Kita kerasan apa gak Kerasan dan suka itu Banyak faktornya juga Kerasan dalam artian Saya suka Karena gajinya gede Itu ada limitnya Pada saat duit kita Udah cukup Kita gak mendapatkan Makna di kerjaan itu Maka kepuasan akan turun Jadi Nah Orang yang punya Kepuasan kerja tinggi Terhadap pekerjaannya Itu gak kerasa Long hour works Jadi Kerja 10 jam 12 jam Gak kerasa Dan saya Saya rasakan itu Sendiri Pada saat saya sedang Menulis Saya peneliti Sebagai seorang peneliti Pada saat saya sedang Melakukan penelitian Atau menulis Atau membaca Semua kerja-kerja yang dipakai Yang ada dalam penelitiannya Itu saya lakukan Dan itu penelitian yang memang Saya suka Dan yang saya anggap penting Itu bisa gak tidur Hampir 20 jam Dan itu Biasa-biasa aja Beda Pada saat saya bekerja Untuk sebuah perusahaan Waktu itu Sama penelitian Tapi penelitian yang sudah Saya gak suka Yang saya tahu ini Justru berdampak Pada penguatan Apa Kekuatan-kekuatan Kapital Gitu kan Kayak saya Apa namanya Konflik batin lah Itu kerja 2 jam aja Udah males Udah sedepresi Jadi Job satisfaction ini Mempengaruhi Antara 2 variable Variable Apa namanya Long hour Sama Mental health Terus yang kedua Selain job satisfaction itu Adalah sense of control Perasaan Perasaan kendali Perasaan kendali itu Ini umumnya yang tadi Nangis lah Terus Mau teriak Mau marah Mau nangis Nah itu Yang campur adik Jadi satu Itu karena Orang frustrasi Frustrasi itu Secara Secara Kalau kita lihat Secara Keilmuan Frustrasi itu adalah Efek dari Pada saat Resource Sumber daya Sumber daya itu bisa Pengetahuan Skill Tenaga Uang Itu Lebih kecil Daripada Challenge Daripada tantangan Pada saat tantangan kita besar Tantangan kita 100 Sementara kita cuma Bisa 10 Nah itu siap-siap aja Pasti akan Frustrasi Di situ Pada saat kita harus bertahan Dengan 10 Sementara challenge kita 100 100 100 Itu Pada saat energi kita itu Cuma cukup untuk Kerja selama 6 jam Tapi disuruh Kerja terus Lembur terus Lemburnya bahkan Lebih dari 11 jam Sehari Itu Sudah pasti Frustrasi Jadi Apa namanya Sense of control itu disitu Jadi pada saat Kendali Resource kita itu Lebih besar Maka kita punya kendali Terhadap situasi Jadi kayak misalkan Pernah nggak Kalau kawan-kawan merasa Ah ini kemah kecil Ini gampang Nah pada saat kita ngomong Ini kecil Ini gampang Itu karena Resource kita lebih besar Daripada challenge Sumber daya kita lebih besar Daripada challenge Tantangannya Sumber daya itu banyak Bisa Pengetahuan Misalnya kerjaan ini rumit Tapi kita tahu Cara ngakalinnya Dengan pakai komputer Kita pakai Temen kita punya temen Untuk kerjaan ini Kita nggak usah bilang-bilang Sama bos Kita anggap Ini kecil Padahal temen kita Nanggap ini Wah Susah-sumpah banget Susah banget Jadi Ada variable Lain yang Mempengaruhi antara Mental health Dengan Apa namanya Long hour Jadi Sekalipun panjang Tapi pada saat kita bisa Mengendalikan itu Kita merasa Oh ini Bisa lah gue Kita bisa ngelakakan ini Cukup kuat Gue cukup kuat Cukup pinter Cukup punya tenaga Cukup punya temen Cukup punya skill Nah itu maka Nggak akan terjadi Mental Mental illness Atau Mental problem Tapi kalau Itu dari Kalau kita nggak punya Resource yang lebih besar Daripada challenge Maka mental problem Kita akan Terganggu Nah yang ketiga Itu Di level pribadi Itu apa yang sering-sering Belakangan itu Disebut sebagai Ketahanan emosi Emotional resilience Resiliensi emosi Ketahanan emosi itu Saya lebih suka Menyebutnya itu Daya lenting Daya lenting itu Daya membal Daya mental Jadi kalau kita dipukul Bisa balik lagi Kalau kita Jadi Kita Kebal terhadap Serangan-serangan Emosional Jadi kayak Dimaki orang Ya biasa aja Gue peduli Disirikin orang Diomongin di belakang Dan seterusnya Kita punya Ketahanan mental Di segitu Pada saat ketahanan mental Kita Kurang Maka Dikritik orang Sedikit aja Udah tersinggung Jadi orang yang Gampang tersinggung Gampang sakit hati Dan seterusnya Itu yang Apa yang disebut Resiliensi emosionalnya rendah Nah Long hour works Itu Menguji ketahanan mental kita Endurance Khususnya Jadi ketahanan Dalam artinya Berapa tahan lama sih Kita kuat di dalam Pekanan Nah kalau Emotional intelligence Atau Emotional resiliency Kita rendah Itu tadi Begitu Hantaman itu Datang Maka kita akan Langsung Kocar-kacir Nah kocar-kacir Itu tidak hanya Di level Fisik Sorry Tidak hanya Di level Psikis aja Kalau kita ngomong Di level Psikologis Jadi Baik dari Fisik itu Bisa tembus Ke psikologis Yang dari Psikologis Juga bisa tembus Ke fisik Nah itu Tadi cerita Dari Mbak Rama Saya kira Udah Menunjukkan Cerita-cerita Jadi Mungkin poin pertama Saya itu Jadi tiga Hal yang Saya kira Penting untuk Kita clear Tentang apa sih Yang pernah Dikaji oleh Psikologis Terkait Hubungan Dari kedua Dua variable ini Yaitu bahwa Dia tidak Selamanya Linear Jadi tidak Semua Jam kerja panjang Itu akan Membuat orang Menjadi Depresi Tapi ada Beberapa Variable-variable Seperti Kepuasan kerja Lalu Perasaan dalam Kendali Dan Persoalan Ketahanan emosi Mungkin itu dulu ya Mbak Dian Jadi ketika Sesuai dengan Passion ya Tadi salah satunya Tapi dunia kerja yang sekarang Itu juga banyak yang mengatas Namakan passion Korporasi-korporasi itu Supaya kemudian Mau dengan jam kerja yang panjang Dan ini ada pertanyaan Jadi teman-teman boleh Untuk kemudian langsung bertanya Ini bisa aku langsung bacakan ya Ada di kolom chat Gimana dengan kerangka Psikoanalisis gitu Umumnya digunakan Untuk memetakan Pola gerakan sosial Dan ilmu Dasarnya adalah Psikologi Jadi psikoanalisis Juga digunakan Untuk memetakan Gerakan sosial Nah Gimana gitu Menempatnya Ada di kolom chat Dari Risky Oke Sambil nunggu dibenerin ya Max Ada tanggapan gak Max Sambil nunggu dibenerin dulu nih Stikernya Jadi mau bertanya Silahkan Silahkan Bahwa jam kerja yang panjang Itu tidak selalu Kemudian Menyebabkan Berpengaruh terhadap Kesalahan mental Atau membuat Membuat kita Tepekan Depresi Ada juga yang Karena menyukai Dengan pekerjaannya Dia tidak merasakan itu Ada kepuasan kerja Di situ Masih banyak Jika dia Soal Masih banyak Maksina Yang mungkin Menjauh juga Soal Semangat Yang Kurang Saya sudah jelas Tes Oke Pelan-pelan Jalan cepat-cepat Ya Siap Pertama Saya Terima kasih banyak Teman-teman Masih Yang Menunggu saya Salam Semangat Buat teman-teman Pejol Yang Tidak ada PTAF Dan Tangkap Barang-barang Bede-bede Tapi Di Jakarta Temu-ter Terima kasih banyak Awal saya Masuk Project Itu Setelah Terima kasih Dari Kalau Misalnya Saya Ada Kuliah Biasanya Saya Nunggu itu Sekitar 4-7 jam Nah 7 jam ini Pendapatannya Sekitar Rp50.000 Sampai Rp75.000 Per hari Itu masih Kotor ya Nah Kalau Saya Kuliah Itu Pendapatan Kerja saya Dari 8 jam Sampai 10 jam Dengan Jumlah Pendapatan Sekitar Rp85.000 Sampai Rp30.000 Per hari Nah Itu Semuanya Pendapatan Sekitar Belum Dipotong Bensin Nah Tapi Yang Menariknya Adalah Di sini Kenapa Alasan Saya Suat Untuk Menolong Jadi Jogok Kalau Saya Sudah Banyak Kerjaan Alasannya Terima Karena Kaka Saya Waktu Jadi Kaka Saya Waktu Dia Pernah Dia Jadi Waktu Paksa Jaya 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 Pendapatannya Bisa Beri Banyak Pendapatannya Per bulan Bisa Sampai 8 Juta Sampai 12 Juta Per bulan Kalau Masalah Pendapatannya Beri Bang Cuman Setiap Tahun Makin Berkurang Pendapatan Kaka Saya Terus Di 2019 Kayaknya Pendapatannya Mulai Jadi Nyesel Awalnya Kaka Saya Sudah Masuk Kantor Ya Orang Kerjaan Tapi Tergiur Gara-gara Jadi Tergiur Tapi Malaupun Pendapatan Ketua 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 2019 Istrinya Sudah Menikah Seseorang Kerja Kantor Tapi Dia Nggak Mau Tidak Kenapa Nggak 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 Balik Kantor Nih Meskipun Upahnya Lebih Besar Di Kantor Lebih Stabil Tidak Tapi Menurut saya Ini Psikologi Tadi Ada Psikologi Semu Maksudnya Perasaan Samanhak Antara Para Ojo Yang Membuatnya Jadi Lebih Tep Sumpah Dibandingkan Kerja Dibudaya Kantor Itu Semudah Bukan Dibentuk Perusahaan Ojo Karena Selama Saya Berjalan Tahu Bahwa Itu Hanya Budaya Yang Dibentuk 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 Dibamfaatkan Dengan Perusahaan Bagaimana Supaya Dibilang Bagaimana Sesama Ojo Enak Ngobrol Sambil Nongkrong Sambil Kopi Dan Sepertinya Ada Banyak Yang Lain Akhirnya Saya Tahu Karena Saya Seperti Dari Dibentuk Satu Tahun Dan Itu Menjadi Sesu Trik Bagaimana Akhirnya Ada Mudah Baru Memudahkan Gaya Baru Dan Banyak Kalau Yang Yang Mungkin Kita Bisa Cerita Lebih Biar Makin Terus 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 Mungkin Antara Posisimu Dengan HP Tadi Agak Kurang Jelas Meskipun Kedengaran Jadi Tadi Max Menyampaikan Bahwa Dia Menceritakan Kakaknya Kerja di Kantor Stabil Gajinya Jam Jam Kerjanya Fix Jam Kerjanya Lalu Pindah Ke Resign Masuk Sebagai Driver Ojo Yang pada Waktu itu Ketika Pertama Kali Berdiri Upahnya Bisa Sampai Sembulan 12 Juta Ada Kepuasan Kerja Di Situ Karena Upahnya Lebih tinggi Flexible Tapi Makin Kesini Tentu Saja Itu Tidak Upahnya Berkurang Tidak Lagi Besar Seperti Di Awal Tapi Untuk Balik Ke Kantor Itu Tidak Mau Sudah Nyaman Dengan Kondisi Sebagai Ojo Yang Secara Budaya Itu Ikatan Sesama Ojolnya Lebih Hidup Budaya Masyarakat Sesama Ojol Nongkrong Terus Ada Ikatan Kesaudaraan Yang Sebenarnya Itu Dimanfaatkan Oleh Pemilik Aplikasi Atau Oleh Perusahaan Untuk Mengeksploitasi Lebih Mungkin Hampir Sama Kayak Ini Kita Jam Kerja Kita Jadi Makin Panjang Kalau Kita Scrolling Di media Sosial Kita Like Share Ikut Membagikan Sesuatu Itu Ada Yang Bilar Termasuk Kerja Pasif Maksudnya Itu Bagian Dari Kerja Karena Membih Untung Kepada Pemilih Aplikasi Kalau Tadi Max Menyebutnya Itu Egaliter Semu Tadi Yang Ojol Tadi Merasa Egaliter Merasa Ada Persaudaraan Lebih Nyaman Daripada Yang Di Kantor Meskipun Secara Upah Atau Secara Hubungan Kerja Lebih Tidak Jelas Nah Itu Mungkin Nanti Yosi Bisa Menanggapi Mungkin Yosi Dulu Sama Tadi Ada Pertanyaan Soal Apa Pendapatnya Dengan Kerangka Psikoanalisis Yang umumnya Digunakan Untuk Memetakan Pola Gerakan Sosial Dan Menanggapi Apa yang Tadi Disantakan Oke Tentang Psikoanalisis Jadi Judulnya Psikologis Jadi saya Tidak pakai Perspektif Psikoanalisis Tapi Kita Saya Mungkin Bagian Tertarik Jadi Sejarah Dari Psikologi Itu sebenarnya Tes Kedengeran Enggak Halo Oke Dengar Jadi Sejarah Psikologi Itu sebenarnya Adalah Respon Terhadap Psikoanalisis Jadi Kalau mau Psikoanalisis Dari Kelahirannya Emang Rebel Rebel Dalam artian Psikoanalisis Disiplin Yang memang Mengasumsikan Bahwa manusia Itu adalah Psikis Manusia Itu Hakikatnya Adalah Selalu Menolak Berfungsi Nah itu Berseberangan Dengan psikologi Yang selalu Ngomongin Tentang Berfungsi Secara Sosial Berfungsi Secara Di keluarga Sebagai warga Negara Sebagai suami Sebagai istri Sebagai anak Sebagai masyarakat Sementara Psikoanalisis Itu melihat Bahwa pada Dasarnya Manusia Hakikat Manusia Itu adalah Rebel Jadi Bahasa saya Itu kayak Refusal To function Menolak Berfungsi Menolak Berfungsi Sebagaimana Yang dibayangkan Secara normatif Secara normatif Itu menurut Siapa? Menurut Agama Menurut Negara Menurut Hukum Menurut Peraturan Yang berlaku Yang berlaku Jadi Itu kita harus Tapi Pengetahuan Dari psikoanalisis Mengenai Mental Psikis Itu Yang diambil Sama psikologi Nah Sama psikologi Di Domestifikasi Semua Hasrat Hasrat Yang disebutnya Dosa Hasrat Yang Hasrat Gelap Dark side Dimensi Dimensi Jadi Itu kurang lebih Psikologi Itu berusaha Merepresi Hal-hal yang Rebel Tadi Yang selalu Menolak Menolak Untuk diukur Menolak Diatur Menolak Di Menolak Di Normatifisasi Menolak Di domestifikasi Nah Sehingga mereka Nggak mau Ngomongin Soal yang Ketidaksadaran Mereka Nggak ngomong Psikologi Nggak ngomong Soal hasrat Dan seterusnya Nah Jadi itu Kenapa tadi Poin kedua saya Kenapa saya Pakai pendekatan Psikologis Nah Tapi apakah Psikoanalisis Bisa dipakai Justru bisa banget Bahkan Hanya di Psikoanalisis Yang menurut saya Paling kencang Di Ilmu-ilmu Tentang kejiwaan Atau tentang Kemanusiaan Human science Itu yang Memang Melihat bahwa Salah satu Persoalan Mental hari ini Itu Bukan Tidak bisa kita Melihat persoalan Mental itu Sebagai Individu Jadi Kayak tadi saya bilang Tentang ketahanan emosi Ketahanan emosi Itu benar Tapi itu Bukan solusi Sebenarnya Kenapa Mau sampai kapan Kita tahan emosi Sementara Kapitalisme Berjaya terus Kenapa Ini kritik-kritik Terhadap Psikologi Kenapa Harus pekerja Yang punya ketahanan emosi Supaya Kalau dimaki-maki Itu Nggak Nggak sakit hati Kenapa Bukan bosnya Yang harus punya Ketahanan emosi Untuk melihat Kalau pekerjanya itu Nggak bagus Dan dia Nggak maki-maki Jadi itu tadi Saya bilang Kenapa Psikologi itu Sudah berpihak Dia nggak berpihak Pada kelas pekerja Tapi sudah berpihak Kepada Kemilik modal Karena yang membiayai Yang membiayai riset-risetnya Kan dari sana Jadi Poin saya Kita harus Clear Bahwa kita harus Kritis juga Tentang Ketahanan emosi Tentang Bahwa kita harus Berfungsi secara sosial Berfungsi secara sosial Itu seperti apa Maksudnya Maksudnya Supaya Berfungsi secara sosial Itu kita Nggak komplain Kalau Kalau kerja Lebih dari 8 jam Kita harus melihat Ini yang tadi Akan membawa Kepersoalan Seperti yang tadi Disampaikan Bung Max Soal Egalitarian Semu Bagaimana Apa namanya Kebetulan Saya habis dapat Klien Anak startup Yang Dia bukan yang di layoff Dia Managernya Apa namanya Pada saat yang lain di layoff Dia naik Naik jabatan Dan itu bikin dia Merasa Konflik batin Konflik batin Yang mana Timnya itu Semuai 80% di layoff Tapi kenapa Dia bisa Naik jabatan Nah Yang menarik Dari kasus ini Saya nggak perlu sebut Nama Mer Dan nama orangnya Tapi Bahwa Dari yang Yang disampaikan Dari atasan Dia itu adalah Semua hal-hal Soal kekeluargaan Jadi Kekeluargaan ini Sehingga kita Khususnya yang Feminis Harus bertanya lagi Tentang konsep Keluarga itu Apa Terutama pada saat Keluarga itu Sudah diekspropriasi Dikooptasi oleh Kapitalisme Yang mana Kekuatan Keluarganya itu Dipakai Sekarang Kekuatan Reproduktivitasnya itu Dipakai Bukan untuk Mereproduksi hidup Tapi untuk Mereproduksi hidup Alah Buruh kapitalis Buruh Buruh pabrik Di situ Pabrik itu bisa Pabrik dalam artian Pabrik Tradisional Tapi juga Kantor itu Bagi saya Pabrik Jadi kita Sehingga yang Menurut saya Perlu Kritis Dan kita Perlu carikan Solusi Di sini Adalah di level Mikro Di level Individu Itu adalah Gimana kita Mengintervensi Work ethic Etika kerja Work ethic itu Work ethic itu Yang melihat bahwa Kerja itu sebagai Ibadah Kerja itu sebagai Menolok sesama Kerja itu sebagai Karir Kerja itu sebagai Upaya untuk kita Membahagiakan orang lain Di sekitar kita Nah itu kita harus Kelihatan Itu urusan personal Tapi pada saat Hubungan industrial Jangan pakai Work ethic Pada saat Ngomong hubungan industrial Pada saat Mau lay off Gak usah Bawa-bawa kekeluargaan Nah ini Kita harus clear Tentang work ethic Dan bagaimana Jangan sampai Work ethic ini Ditunggangi Di eksploitasi Oleh kapitalisme Jadi gak hanya Tenaga kerja kita Tapi etika kerja kita Itu yang juga Dimanfaatkan oleh Kapitalisme Untuk justru Balik Membuat kita Menjadi tidak kritis Terhadap jam kerja panjang Yaudah Saya kan emang Gak punya pendidikan tinggi Saya kan memang Dari keluarga tidak mampu Ya memang lah Berarti kerjaan saya Memang harus seperti ini Nah itu udah Cara untuk membuat Membuat labor Itu menjadi tidak Gak mungkin Seolah-olah Gak punya pikiran Untuk melakukan perlawanan Gak punya pikiran Untuk melakukan Kebaruan-kebaruan Bahwa ada loh Kerja yang lebih Humanis lah Dalam artian Di Inggris itu Mungkin loh Untuk seminggu Cuman Tiga hari kerja Di situ Mungkin loh Seminggu itu Cuman 6 jam kerja Dan bahkan Dalam bahasa kapitalis ya Dan bahkan Meningkatkan produktivitas Jadi Cara berpikir ini Menjadi Gak ada Di dalam Cara-cara Perusahaan-perusahaan itu Mulai Mencoba memikirkan Produktivitas yang tinggi Selain dari Menekan Buruh Untuk selalu bekerja Lebih Lebih giat Lebih rajin Dan Lebih-lebih yang lain Itu mungkin Mbak Dian Oke Ya makasih Yosi Ini jadi ingat dulu Ketika masih kerja Di perusahaan media Gue tiap hari Dan teman-teman itu Ada acara Briefing Dan sebelum briefing itu Doa bersama Yang isinya adalah Tadi kekeluargaan Jadi Atasan adalah Orang tua Dan kita harus Berbakti pada orang tua Perusahaan belum Sanggup mengupah Jadi dimaklumi saja Karena kita ini Adalah keluarga Jadi Gitu Max Sebenarnya Sama Tadi dengan Egalitarian Semu itu kan Kekeluargaan Yang kemudian Di eksploitasi Kalau sekarang mungkin Ada juga Jadi ada teman Yang dia itu Bermeditasi Kliennya adalah Perusahaan Dia di hire Untuk Melatih Meditasi Training Training meditasi Dan yoga Untuk Karyawan Jadi untuk Pekerjanya Jadi seolah-olah Kalau ada masalah Maka kembali Ke individu masing-masing Ketahanan mental Jadi kalau misalkan Lu stres Berarti lu Kurang yoga Kurang meditasi Kurang doa Jadi perbanyak Berdoa Meditasi Dan yoga Selesai masalah hidup Intinya adalah Supaya Kemungkinan Tahan menderita Itu saja Kembali ke Max Selama bekerja Sebagai ojol Ada gak sih Kan katanya fleksibel Tapi nyatanya Jam kerjanya Bisa sangat panjang Karena Targetnya Tidak terpenuhi Ngejar target Ngejar Kejar setoran Bisa dijelasin gak sih Kondisi-kondisi tertentu Yang menyebabkan Kamu itu harus bekerja Berkepanjangan Ini sekarang Ini sekarang aja Habis ini Jalan-jalan masih Ngerima penumpang Atau ini Pertama Kan jargonnya Selalu Ini adalah Jatuhnya Kerjanya adalah Feksibel Selalu Jatuhnya Digaung-gaungkan Kerjanya fleksibel Dan sebagi Tapi kalau kita Analogikan Kita bandingkan Dengan orang-orang Yang terpengarasi Seperti Garama Kita kan ada pengawas Pengawas Dari jam 8 pagi Atau jam 9 pagi Sampai jam 5 Nah Tapi driver ojol Ini keren banget Pengawasnya Kita integral EI Langsung Pengawas kita Jadi Alago lima Yang mengawasi kita Intelijens Computer Yang mengawasi kita Jadi kerjanya Sudah diawasi Ini kita Tentang lagi Seperti Isinya Pakai manusia Jadi itu Luar biasa Sebenarnya Ini Memudahkan Gaya Model Dimana Algoritma ini Mengingat Bagaimana Dia yang Menentukan Tarif Kita dapat Berapa Panjang Kita kerja Penilaian Karsomer Misalnya Penilaian Saksi Denda Dan Darius Jadi Sebenarnya Diatur Sama mesin Sama sistem Kalau Mungkin Kalau Masih Pengawas Manusia Masih Misa Nego Nego Tapi Kami Dari Nego Karena Bagaimanapun Mereka Ini Sudah Ngatur Kerjanya Apalagi Dengan Pendapatan Sekarang Pendapatan Kehidupan Mungkin Lebih Tinggi Jadi Mohon-mohon Kita Kerjanya Juga Lebih Tinggi Oke Jadi Sebenarnya Tidak Tidak Fleksibel Karena Diawasi Oleh HP Yang ada Dalam Genggaman Kalau Misalkan Mematikan HP Atau Tidak Menerima Order Langsung Ketahuan Dan Bisa Disuspend Halo Max Bisa Disuspend Ya Bisa Dibilang Kalau Kita Banyak Nanti Bisa Jangan Bukti Di Insta Ya Besoknya Kita Susah Menentang Oke Nah Itu Juga Menjadi Satu 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 Jadi Bisa Dibilang Kita Tidak Bisa Menentukan Sendiri Sebenarnya Kita Mau Kerjain Jam Berapa Mau Apa Karena Bagaimanapun Jadi Sebenarnya Ditubuhin Oleh Sama Ayo Berani Berani Mati Jam Ramai Ya Artinya Artinya Bahkan Diatur Aplikasi Yang kemudian Mengatur Teman-teman Driver Tentang Berapa Jam Bekerja Terus Kemudian Mau Mendapatkan Klien Atau Mendapatkan Penumpang Itu Dimana Nah Ini Lagi-lagi Teman Gua ASN Kemudian Bukan ASN Tapi Dia Bekerja Di Kantor Pemerintah Yang Selama Pandemi Itu Dia Aksensinya Online Yang pertama Terus Kemudian Ada Aplikasi Yang digunakan Yang Dia Bisa Di Tracking Oleh Bosnya Dia Ada Dimana Dan Itu Diatur Tidak Boleh Berapa Sekian Sekian Kilometer Terlalu Jauh Jadi Sudah Ditetapkan Jadi Tidak Boleh Terlalu Jauh Berapa Kilometer Dan Nanti Akan Ditanyai Ketika Kemudian Ternyata Keluar Kota Atau Kemudian Ada Urusan Apa Berlibur Misalkan Itu Gak Bisa Jadi Diteracking Betul Artinya Sebenarnya Gak Ada Yang Sungguh Fleksibel Meskipun Digital Apalagi Di era Digital Sebenarnya Kita Diintai Dimana Mana Data Kita Ada Dimana Mana Dan Kita Ketahuan Kita Ngapain Dan Apa Kita Lanjut Apapun Itu Tadi Disampaikan Jam kerja Yang Panjang Tidak Linear Tidak Selalu Menghasilkan Problem Mental Health Nah Kita Lanjut Ke Rahma Berbincang Lagi Kenapa Kita Peduli Dengan Kesehatan Mental Dan Seharusnya Yang bertanggung jawab Adalah Pihak Perusahaan Atau Kemudian Negara Kalau Dari Sisi Rahma Sendiri Seberapa Kesehatan Mental Rahma Mempengaruhi Keluarga Atau Sebenarnya Bukan Hanya Rahma Setiap Anggota Keluarga Itu Saling Mempengaruhi Dan Tadi Yosi Sempat Bilang Keluarga Yang Sekarang Mesti Kita Kritisi Artinya Solusinya Bukan Berarti Kemudian Jangan Berkeluarga Tetapi Keluarga Yang Alternatif Yang Kemudian Tidak Dibangun Seperti Apa Tapi Sebelum Kesana Kesehatan Mental Kita Rahma Sendiri Bagaimana Mempengaruhi Keluarga Kalau Ngomongin Kesehatan Mental Aku Itu Bagaimana Mempengaruhi Keluarga Sebenarnya Sangat Mempengaruhi Misalnya Kalau Kondisi Lelah Capek Tadi Yang Aku Alami Terus Pulang Ke rumah Itu Ditambah Lagi Dengan Masalah Misalnya Di rumah Sama-sama Capek Itu Mempengaruhi Sebenarnya Bahkan Komunikasi Kita Dengan Keluarga Juga Akan Bermasalah Karena Dipengaruhi Oleh Kesehatan Emosional Yang Tadi Misalnya Di dalam Fabrik Itu Udah Capek Terus Ditambah Tekanan Kerja Yang Tinggi Kadangkala Kan Selalu Setiap Hari Kita Mendapatkan Target Yang Cukup Yang Sudah Ditargetkan Perusahaan Kalau Misalnya Kondisi Saya Lagi Kurang Secara Fisik Itu Mempengaruhi Kerja Dari Tekanan Kerja Terus Pulang Itu Mentah Sangat Mempengaruhi Bahkan Sampai Kedalam Keluarga Bisa Juga Saya Sampai Nggak Komunikasi Dengan Keluarga Pulang Itu Mempengaruhi Sebenarnya Akhirnya Keluarga Juga Ikutan Emosional Karena Melihat Saya Pulang Diam Terus Diajak Ngobrol Juga Nggak Merespon Karena Mencoba Untuk Meng Mengontrol Diri Supaya Tidak Pecah Tidak Ada Konflik Tapi Tetap Mempengaruhi Di dalam Keluarga Begitu Juga Dengan Pasangan Kalau Kita Bicara Saya Misalnya Udah Sama Sama Capek Sama Sama Emosi Dia Juga Mengalami Problem Yang Sama Di Tempat Kerja Akhirnya Pulang Ke Rumah Sama-sama Emosional Itu Sangat Mempengaruhi Di keluarga Itu Sendiri Baik Anak Pasangan Bahkan Kita Juga Di Lingkungan Sekitar Itu Mempengaruhi Sangat Mempengaruhi Sebenarnya Itu Mbak Jadi Sebenarnya Terpikir Sebenarnya Mungkin Nggak Menciptakan Dunia Kerja Itu Yang Membuat Kita Bahagia Kerja Itu Sebenarnya Mulia Kalau Kemudian Karena Kita Membuat Barang Memproduksi Barang Biasa Yang Itu Bermanfaat Untuk Orang Lain Gaju Bisa Dikondusi Bisa Dipakai Orang Senang Kita Harusnya Merasa Senang Ketika Kemudian Melihat Orang Lain Memakai Itu Bisa Dengan Senang Itu Bisa Melindungi Dari Panas Dan Hujan Bisa Nggak Menciptakan Dunia Kerja Itu Tempat Yang Kita Bebas Untuk Mengekspresikan Bebas Berkarya Berkreasi Misalkan Menciptakan Atau Menjahit Dengan Senang Karena Kita Membuat Baju Yang Itu Memang Kita Menyukainya Kalau Yosi Tadi Ceritakan Ini Penelitian Gue Suka Karena Ini Bermanfaat Untuk Banyak Orang Dan Ini Pas Banget Memungkinkan Nggak Itu Rahma Dan Ya Itu Dulu Sebelum Serikat Kalau Sebenarnya Kita Happy Mengerjakan Baju Kalau Aku Sendiri Kan Nggak Menjahit Tapi Posisinya Nyetrika Sebenarnya Melihat Kalau Saya Lagi Nyetrika Terus Bajunya Rapi Dan Digunakan Orang Lain Kita Membayangkan Senang Kita Bahagia Sebenarnya Bisa Mendapatkan Upah Untuk Kehidupan Tapi Lagi-lagi Di Tekanan Kerja Yang Seringkali Di Luar Batas Kemampuan Kita Itu Kalau Di Manufaktur Yang Aku Rasakan Tapi Juga Itu Dengan Tekanan Lagi-lagi Tekanan Kerja Sebenarnya Kalau Bicara Kita Senang Pasti Senang Yang Kita Lakukan Itu Membuat Orang Lain Senang Terus Kita Mendapatkan Imbalan Cuma Yang Aku Menjadi Beban Dan Menjadikan Sesuatu Yang Jadi Enggak Bahagia Di Diri Sendiri Itu Tekanan Kerjanya Saja Kalau Di Manufaktur Itu Tekanan Kerja Yang Di Luar Mampuan Terima Target Terbuka Target Yang Ditentukan Oleh Perusahaan Itu Enggak Pernah Terbuka Dengan Kita Karyawan Jadi Sudah Di Teks Tanpa Kalau Aku Coba Cerita Kalau Misalnya Pertama Produksi Itu Kan Dimenitin Dimenitin Kita Mampu Kita Mampu Misalnya Jahit Tangan Misalnya Aku Gosok Kalau Aku Gosok Satu Baju Itu Dilihat Satu Menit Tapi Dari Jam Sampai Jam 4 Sore Itu Enggak Mungkin Stabil Kita Kondisinya 8 Jam Kalau Yang Perusahaan Lakukan Dia Tetap Targetnya Sama Dari Pagi Sampai Sore Targetnya Sama Kemampuan Kita Enggak Sama Dari Pagi Sampai Sore Itu Problem Sebenarnya Yang Kita Alami Itu Mbak Yang Menjadi Dampak Kita Itu Terpekan Psikisnya Fisiknya Juga Jadi Gimana Itu Yang Aku Alami Mbak Mungkin Bisa Dibilang Begini Kita Ada Bangganya Ketika Memproduksi Baju Yang Maka Artis Dia Memakai Merk Terkenal Mazara Gap Express Itu Yang Kemarin Kita Jahit Dia Cantik Ketika Pake Itu Desainnya Keren Banget Karena Banyak Teman-teman Buru Yang Akhirnya Membeli Baju Yang Dia Produksi Sendiri Tetapi Bukan Di Pabrik Tentu Saja Di Pasar Gelap Misalnya Di Pumpang Ini Kemarin Aku Jahit Bagus Ya Gue Beli Dengan Harga Yang Lebih Murah Samaan Loh Itu Dipake Artis Itu Itu Ada Berbagainya Ada Senangnya Mungkin Yang Bikin Jadi Nggak Happy Adalah Ketika Tidak Berhak Atau Tidak Bisa Menentukan Berapa Jumlah Target Tidak Bisa Menentukan Targetnya Sekian Aja Kita Capek Kita Bosen Dengan Desain Baju Yang Bini Aja Bisa Enggak Berubah Terus Kainnya Jangan Yang Ini Artinya Tidak Ada Partisipasi Tidak Ada Kontrol Alat Produksinya Tidak Punya Hak Untuk Mendistribusikannya Kemana Sampai Kemudian Memproduksi Sesuatu Tetapi Kita Bahkan Jauh Dari Apa Yang Kita Produksi Ini Sama Kayak Teman-teman Sepatu Kemarin Ngobrol Sama Teman-teman Yang Memproduksi Adidas Piala Dunia Wow Dipake Messi Sepatunya Dipake Messi Keren Loh Tapi Gajinya Messi Terus Kemudian Apa Namanya Sementara Bekerja Sampai Lembur Sampai Malam Gak Dibayar Rasanya Dongkol Mau Messi Menang Piala Dunia Rasanya Tetap Sedih Misalkan Ketika Gak Bisa Bayar Ruang Sekolah Anak Messi Gak Ada Problem Itu Itu Mungkin Nanti Aku Gak Tau Bagaimana Bagaimana Serikat Gerakan Buruh Membahas Atau Dari Hal-hal Seperti Ini Karena Sebenarnya Realitas Sehari-hari Itulah Yang Itu Penting Untuk Kemudian Jadi Obrolan Di Serikat Kembali Ke Max Max Tadi Ada Problem Ojo Yang Mau Disampaikan Lagi Tadi Dua Poin Yang Bagaimana Kadang-kadang Menjadi dilema Kerja Ojo Kalau Soal Perjadian Kalau Kalau Enggak Mau Kerja Begini Dan Sebagainya Yaudah Tapi Masalahnya Adalah Tidak Ada Pilihan Lain Untuk Para Pekerja Apalagi Khususnya Aku Banyak 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 Menjol Usianya Lanjut Agismat Sudah Didiskriminasi Soal Menarik Soal Orang Mau Pendidikan Tinggi Sardana Dan Sebagainya SMP Jadi Ketika Dia Sardana Dan Sesuadal Pekerjaan Kita Tau Sekarang Ini Sebenarnya Permasalahannya Apakah Benar-benar Ojol Ini Menjadi Penyelamat Jalur Pekerja Online Karena Saya Bila Tidak Berarti Pemerintah Gagal Karena Pemerintah Gagal Menurutkan Pekerjaan Yang Layak Jadi Masyarakat Indonesia Sesuadal Pasal 2017 Jadi Tidak Tidak Beterjaan Yang Layak Tidak Sesuai Kita Tau Banyak Permasalahan Soal Pekerjaan Informal Yang Bermasalah Masyarakat Masyarakat Poin Yang Berikutnya Kalau Saya Sampaikan Adalah Ada Lagi Permasalah Soal Sistem Atau Permasalahan Ojol Masalah Yang Lain Adalah Bagaimana Ojol Kita Juga Gak Bisa Kalau Soal Tambah Pertanyaan Selain Permasalahan Jam Kerja Masalah Driver Ojol Kebanyakan Tapi Aku Sempat Bicara Kecil Dari 30 Ojol Yang Di daerah Sekitar Pender Pisangan Dari 30 Itu Bisa Dibilang Hampir 25 An Keluarganya Mengalami Kekerasan KDRT Faktor Faktor Banyak Selain Permasalahan Ekonomi Tapi Menurut aku Permasalahan Kebisingan Stres Macet Di jalan Kebisingan Di jalan Di depresi Dan Di lapiasi Ke keluarga Kemarin Panas Yang Terkir Jam Rame Itu Jam 12 Jadi Gak Mungkin Keluar Walaupun Disarami Karena BNK Gak Boleh Keluar Bisa Bayangin Begitu Panas Kepalanya Pusing Itu Kalau Dalam Situasi Yang Sangat Hektik Rush Over Jam 12 Panas Rush Over Keselamatan Kerja Saat Mengendara Di motor Sudah Stres Secara mental Kepalanya Panas Ini Isi Kepalanya Stres Panas Dari Dalam Panas Dari Luar Nah Itu K3 Selama Di Jalan Gimana Bos Bisa Bisa Jawab Bagaimana Bisa Juga Bisa Juga Lebih Bahaya Lagi Panas Gitu Ya Panas Banget Ya 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 K3 Bener-bener Parah Dan Kita Tentu Ingat Ya Kemarin Yang Driver Ini Jangan 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 Meninjau Di Baling Lagi Ke Yosi Hai tadi sudah dengar banyak cerita sebenarnya bagaimana serikat itu harus melihat tentang kesehatan mental tanpa menjadikannya sebagai solusi misalkan aku depresi yaudah meditasi atau berhenti di meditasi saja atau berhenti pada coba deh yoga jadi makin tahan mental atau malah model ospek di ospek digoncelok alasannya biar tahan banting bagaimana serikat buruh harus memahami soal kesehatan mental pertama dan memanfaatkannya tadi yang seperti kawila untuk perjuangan kelas kelas bekerja oke kita kalau menurutku sih perlu dilihat dari jangka pendek jangka penengah jangka panjang itu harus di lihat disitu tapi sebelum sebelum ke program atau mungkin bukan program apa yang harus dilakukan yang mau aku sampaikan yang pertama itu sikap ya sikap kita soal soal topik ini tentang kesehatan mental terus apa namanya tentang apa yang terjadi di perusahaan atau di pabrik dan seterusnya cuman ini sangat sangat tidak populer yang pertama itu seperti ini kalau tadi dibilang bahwa ini adalah tanggung jawabnya negara dan perusahaan itu kalau dari perspektif moral yes tapi kalau kita nah kalau saya pakai perspektif kelas pekerja perspektif kelas pekerja itu adalah perspektif yang melihat bahwa kelas pekerja itu adalah subjek oke kalau kelas pekerja adalah subjek yang lainnya cuman objek yang lainnya cuman otomaton istilahnya otomaton itu adalah maksudnya dia gak subjek dia gak mikir dia cuman bertindak aja gitu sehingga yang punya tanggung jawab itu adalah selalu kelas pekerja itu unpopular opinion saya jadi siapa yang salah salah kelas pekerja kenapa kenapa lo gak ngelawan kenapa lo gak ngambil kekuasaan kenapa lo gak membangun pertahanan diri yang bagus udah tahu bakal kita harus clear dari perspektif kelas pekerja yang musuh kelas pekerja adalah kapitalisme kapitalisme itu selalu sampai kiamat sampai babi bisa terbang kalau bahasa lucunya itu gak akan kapitalisme itu berpihak pada guru jadi mimpi kita pada suatu hari nanti kapitalisme nanti akan bisa humanis terhadap guru itu gak akan terjadi jadi poin-poin-poin sikap pertama kita harus disitu jadi bahwa kesalahan kita adalah kita tidak mengambil alih kekuasaan kekuasaan di mana di perusahaan kekuasaan alih di sektor tidak mengambil kekuasaan di pemerintahan di DPR sehingga kita hanya bisa ngeluh-ngeluh terus kita hanya bisa sambat terus sambat dan ngeluh itu penting karena itu emosional release bahasa akademik itu katarsis tapi katarsis sampai kapan masih mau katarsis terus jadi sampai kapan kita harus harus seperti itu itu posisi pertama terus yang kedua tentang teknologi teknologi itu pada saat dia dikendalikan oleh oleh kapitalis teknologi itu akan dipakai untuk memperbesar profit sementara memperkecil ongkos tenaga kerja hampir pasti seperti itu tapi kalau teknologi itu yang menggunakan adalah kelas pekerja dia akan dipakai untuk apa? untuk membantu pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya jadi teknologi yang sama di dua tangan yang berbeda tentu akan berbeda kegunaannya jadi itu yang saya ingin sampaikan dulu soal pertama soal bahwa secara moral etis kalau kita lihat dari perspektif kelas pekerja ini kesalahan kelas pekerja mungkin enak oh iya ini salah orang sehingga kita nunjuk kesalahannya ke orang bukan ke kita kalau kita mau adopsi perspektif yang moralis atau religius oke gak masalah tapi kalau kita mau ngambil adopsi perspektif kelas pekerja ini kesalahannya dari kelas pekerja yang kedua adalah soal teknologi kalau kita bisa menguasai teknologi maka kita bisa memanfaatkan itu nah balik ke pertanyaannya mbak Dian soal apa yang bisa dilakukan oleh serikat jangka pendek menengah panjang nah khususnya tadi yang saya sampaikan di awal ya tentang apa sih yang dibutuhkan dari psikologi nomor satu jangka pendek itu adalah justru itu tadi meningkatkan emotional resilience itu kita harus lihat itu sebagai pertahanan jadi misalkan nih kalau saya ambil analogi lain kalau terjadi harassment pelecehan dengan kita bisa taekwondo sabuk hitam itu menyelesaikan masalah gak menyelesaikan tapi di level pribadi tidak di level sistemik disitu sama emotional resilience emotional resilience menyelesaikan gak mungkin menyelesaikan di level pribadi tapi sampai kapan kita harus resilient terus sampai kapan taekwondo kita harus kita pakai untuk mukulin orang yang akan mengheres kita terus disitu nah itu jangka pendek kita harus clearnya disitu sehingga psikologi bisa dipakai yes tapi hanya untuk jangka pendek pada saat kita mengatur cara berpikir kita supaya kita gak cepat emosi nah emotional resilience itu apa sih fungsinya emotional resilience itu berfungsi pada saat kalau tadi marah-marah terus apa panas-panas di luar terus berantem sama keluarga dan seterusnya itu bagaimana emotional resiliency resiliency ketahanan emosi itu bisa membantu itu kita harus clear jadi pada saat kita berada dalam tekanan ada namanya fungsi di otak depan kita namanya cortex or cortex itu berfungsi untuk kendali-kendali eksekutif kendali-kendali yang sifatnya rasional itu akan disfungsi jadi otak tengah kita otak tengah itu yang isinya tentang emosi stress tentang respon terhadap hal-hal yang tidak berpikir yang tidak rasional itu meningkat sementara semakin ini meningkat terus maka yang di depan yang berpikir rasional ini turun sehingga apa kalau pada saat semuanya emosional terus kita nggak akan berpikir disengkul sedikit bacok gitu kan di apa sumbu pendek jadi sumbu pendek jadi sumbu pendek itu terjadi karena aktivitas otak tengah kita itu meningkat drastis yang akhirnya membuat otak depan kita menjadi disfungsi bahasa kerennya itu kelelahan ego ego depletion istilahnya kelelahan ego jadi ego ego itu kan yang berfungsi rasional menentukan keputusan secara hitung-hitungannya gimana kalau saya melakukan ini saya dapat apa nah itu udah nggak kepake sehingga yang kepake adalah hanya di otak tengahnya aja nah emotional resilience itu akan memperkuat untuk apa ngebalance disini tapi lagi-lagi kita harus clear bukan ini tujuan akhirnya ini hanya latihan bela diri aja hanya untuk jangka pendek saja disitu nah itu itu yang menurut saya perlu dilakukan teman-teman kelas pekerja disitu serikat disitu jangka pendek lain adalah pengetahuan pengetahuan itu kenapa ini penting pengetahuan itu berfungsi untuk apa untuk menunjukkan bahwa yang kalian rasakan secara psikologis tekanan mental itu tidak normal itu yang harus harus clear karena apa selama ini psikologi terutama sekarang saya tahu karena saya sedang berada di dalam institusi itu selalu menunjukkan bahwa apa namanya kelelahan mental atau mental mental ini itu salah kita karena kita yang nggak benar sementara apa nah ini jangka menengah yang kemudian bisa dipakai selama saya menjadi saya juga konsultan ya duit saya dari situ dari riset di kampus mana ada selama saya jadi konsultan yang saya selalu temui di perusahaan-perusahaan baik itu pemerintah maupun pemerintah multinasional atau nasional itu manajemennya payah manajemen yang payah dampaknya ada adalah pada orang-orang yang di bawahnya itu tadi kalau tadi saya dengar cerita Mbak Rahma soal menghitung menghitung apa load kerja itu dari ketahanan dihitung menitan itu kan tidak kesalahannya disitu dia tidak memperhitungkan bahwa emosi atau energi itu menurun nah dia harus gunakan perhitungan itu untuk dipakai untuk membuat perencanaan perencanaan kerja perencanaan produksi bahkan secara umum perencanaan produksi itu kan paling tinggi di bawah perencanaan produksi itu ada perencanaan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja harus ada perencanaan teknologinya dan seterusnya jadi karena tidak berpikir karena sistem sistem manajemen atau sistem organisasi perusahaan dan pemerintahan itu sangat-sangat tidak profesional sehingga orang yang bisa menempati posisi manajerial tidak selamanya pintar manajemen nah kalau ada aturan yang mewajibkan bahwa orang yang memegang posisi manajerial harus bisa manajemen itu setidaknya bisa memberi waktu untuk kita bisa bernafas agak lebih lega karena orang ini akan paham dengan situasi real di lapangan sehingga dia tidak sekedar menekan ke bawah nah jangka panjangnya nah ini kita punya partai kita mumpung tidak pernah dalam waktunya kita tidak punya jalur politik yang bisa memegang kekuasaan sangat besar nah pertanyaan kemudian adalah apakah kendaraan politik kita ini cukup punya pemahaman mengenai apa tawaran dari partai buruh misalkan untuk soal aspek mental di dalam K3 yang hampir tidak pernah dilihat yang 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 mikro jangan yang besar besar semua orang juga bisa ngomong kita perlu meningkatkan kerja yang ramah untuk kesehatan jiwa semua orang juga bisa bacot tapi konkretnya apa beberapa hal yang bisa saya usulkan yang pertama adalah rezim jam sostek kita itu tidak memberi kita keleluasaan untuk berobat secara psikis berobat itu selalu secara literal sementara saya mulai praktek terapi sejak 2016 salah satu pertanyaan yang sering saya dengar itu adalah mas ini bisa gak jam sostek gak bisa mas mohon maaf jadi gak ada kenapa karena rezim obat itu adalah rezim yang dianud oleh negeri ini jadi anda sementara penyakit-penyakit persoalan-persoalan psikis gak selama berkaitan dengan obat dan bahkan kalau saya boleh sirik saya waktu saya masih buka klinik itu saya dapat paling banyak itu limpahan orang-orang yang dikasih obat yang dikasih obat dari cik ini jadi dari cik ini ada RSM jadi mereka kesana itu ketemu psikiater itu gak diajak ngobrol cuman ditanya di checklist aja pusing berapa lama checklist udah keluar obat sementara orang-orang ini butuh ngobrol butuh diskusi butuh untuk ngomong butuh curhat nah pertanyaannya adalah ini gak di cover sama negara karena bagi negara yang menjadi penyakit itu harus berkaitan dengan obat kalau teman-teman yang mau seuzon lagi oh ini ada kapitalisme farmasi bener itu sangat-sangat kejadian kenapa mereka yang sangat berkepentingan untuk obat-obat kayak antidepresan stimulan protein tambahan vitamin C tambahan dan seterusnya nah itu hal-hal penting juga untuk kita masukkan di situ selain intervensi di soal ISO misalkan berapa sih perusahaan yang sudah menggunakan ISO International Standard Organization beberapa ISO yang terkini itu sangat-sangat menekankan world-life balance nah walaupun ini masih perspektif ILO dan perspektif ILO itu menurut saya mohon maaf ya sama sekali tidak perspektif kelas pekerja tapi tetap bisa kita tunggangi untuk sambil berpikir gimana caranya merebut kekuasaan jadi kita ambil peluang-peluang yang bisa dipakai di sekitar kita untuk bertahan dulu sembari kita mengatur strategi untuk menyerang nah strategi jangka panjang yang diluar dari instrumen-instrumen regulasi instrumen-instrumen negara kekuasaan apa menurut saya cuma satu perkuat basis-basis ekonomi kenapa sih orang mau kerja karena butuh duit kan kenapa butuh duit karena semuanya harus dibeli pakai uang dari mana dapat duit nah selama ini selalu kepala kita adalah dapat duit selalu dari perusahaan bukan dari kita melakukan ekonomi kolektif jadi akarnya cuma di situ pada saat kita semua bisa serikat bisa melakukan fungsi ekonominya memberikan penghidupan alternatif perlahan-lahan menggantikan ketergantungan pekerja terhadap perusahaan mental health itu akan semakin semakin meningkat saya kasih contoh terakhir dari teman saya dokter satu hari kami ngobrol berdua dia bilang sebenarnya yang bisa nyembuhin itu lu bukan gue nah terus saya bingung kenapa saya sebagai psikoterapis dan hipnoterapis iya gue pernah ngetes jadi ada orang pusing sakit demam tinggi terus dia iseng pak kalau bapak tutup mata bayangkan sekarang saya kasih uang 10 juta gimana perasanya nah itu begitu dia buka masalahnya tuh ujungnya duit jadi mau apapun masalah di rumah ujungnya cuma duit nah sehingga pertanyaan ini sangat-sangat sederhana dalam artian oke kita punya strategi politik politik di perusahaan politik di sudi navertrans politik di partai politik di negara kebijakan tapi kita juga perlu punya strategi ini strategi di level ekonomi bisa gak sih kita mengurangi ketergantungan kita terhadap perusahaan sebagai sumber pencaharian bisa gak sih kita mengurangi ketergantungan kita pada pasar komoditas untuk apa untuk kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan mungkin lebih murah dulu lah sebelum kita memproduksi sendiri jangka panjangnya tentu serikat perlu menghubungkan dengan apa serikat petani serikat pekerja-pekerja kraft untuk pekerja teknologi pekerja apa ini semua untuk bertukar jadi kita membangun ekonomi di kalangan kelas pekerja untuk apa untuk memutuskan rantai ketergantungan kita dari eksternal nah semakin ini ini kuat udah banyak penelitian itu tadi gak usah penelitian teman saya tadi udah membuktikan pada saat uang masalah uang itu selesai masalah mental itu juga hampir pasti niput nah itu mungkin beberapa usulan dari saya terima kasih ya jadi itu solusi apa yang harus dikerjakan oleh serikat jangka pendek menengah dan jangka panjang salah satunya adalah berkuasa jadi tapi tidak linear tidak satu-satu itu bisa simultan nah ini pertanyaan terakhir singkat-singkat 3 menit 3 menit pertanyaan sama sebenarnya apa yang harus dilakukan serikat pekerja kalau menurut Max terus kemudian nanti Rahmat terkait dengan kesehatan mental mengenai serikat kerja ya khususnya saya minta dulu tentang serikat kerja oh apa serikat ojo 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 online ojo online kalau menurut kala namanya Soroja kita tahu saya gerakan Soroja ini dia masih fokus pada bagaimana dalam mendapatkan beras beras itu penting makan dan nasi tapi dia belum berpikir bagaimana saksi lebih penting saksi manusia jadi menurut saya bukan bicara tentang materi bukan bicara tentang Soroja karena kalau menurut saya kalau kita sebagai manusia yang misalnya menguntut menguntut uang dan sebagainya kita harus menguntut materi salah satu contohnya tadi membangun ekonomi kolektif saya mau nanya dulu sebenarnya yakin dengan membangun ekonomi kolektif setelah dia berkuasa apakah tidak jadi kelompok kuasa yang lain kalau saya maaf disimpan ekonomi kolektif di tingkat tanah karumput sebenarnya sudah banyak yang mencoba tapi mungkin nanti kita bisa adakan tersendiri secara terpisah tantangannya juga tidak sedikit sangat besar dari soal pengetahuan manajemen dan lain-lainnya Rahma apa yang mesti dilakukan serikat terkait dengan kesehatan mental apakah misalkan PKB atau tadi masuk dalam program BPJS kalau yang harus dilakukan serikat pertama-tama bagaimana kita menyadarkan pekerja yang tadi disebut oleh Mas Yosi kesadaran kesalahan ada di kelas pekerja kalau aku melihat bagaimana kita serikat pekerja itu memberikan penyadaran lebih terhadap pekerja pekerja itu sendiri punya tadi misalnya target yang tinggi aku sih menceritakan sedikit itu aku mengelihat label atau hand tag yang di pabrik itu sendiri dengan target itu kan sangat jauh kalau aku bekerja di pabrik garment yang ekspor-impor harganya itu dolar bahkan puluhan dolar kalau dirupiahkan dengan uang kita itu kan jauh banget sedangkan targetnya aja per menit 30 menit kita harus bisa menghasilkan 100 piece baju kaos kita memberikan penyadaran terhadap pekerja ini bagaimana mereka bisa berbicara bisa negosiasi terhadap pekerja itu bagaimana kita punya daya tawar bersama tapi itu kan hanya sebagian pekerja yang bisa melakukan itu walaupun banyak misalnya di tempat aku di tempat aku mayoritas anggota serikat tapi kesempatan mereka untuk mengetahui pengetahuan atau belajar terus berkumpul membangun kesadaran itu sangat kecil karena kan mayoritas perempuan sekolah pengetahuan yang didapat juga sangat minim seumuran aku kan variasi umurnya usianya juga itu juga sama pengaruh yang aku lagi kesadaran di pekerjanya itu sendiri bagaimana dia meluangkan waktu untuk mencari pengetahuan meluangkan waktu untuk belajar bagaimana bergandengan tangan bagaimana manusia itu punya apa ya semacam tadi kita bicara kekeluargaan bagaimana kita saling menguatkan satu sama lain bukan bersaing gitu lagi-lagi kan tadi tuntutan ya tuntutan ekonomi tuntutan hidup agar kita tetap bertahan dalam bekerja itu tadi yang aku sepakat juga dengan Mas Yosi terkait penyadaran kita juga agar tidak tergantungan dengan perusahaan misalnya kita serikat juga memberikan pandangan bagaimana antara petani dengan buruh itu berkaitan berkaitannya maksudnya begini misalnya petani punya penghasilan beras misalnya sayuran tidak langsung ke makelar pasar tapi bagaimana serikat-serikat buruh ini berkaitan antara yang dipabrik dengan perusahaan itu kan mengurangi mengurangi kebutuhan hidup yang murah itu kan jadi tidak terlalu ketergantungan dan membuat kita sesama buruh itu bersaing itu si penyadaran yang utama terus yang kedua itu bagaimana kita bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan itu kepada pekerja dengan waktu mereka yang singkat ya sudah pulang kerja terus harus ketemu keluarga dan keluarga membutuhkan waktu dengan kita nah itu kan dilema juga sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan 100% pekerja karena dengan waktu yang kecil itu mereka tidak punya waktu untuk belajar pengetahuan dari sekolah mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan yang sama seperti kita bicarakan hari ini dan itu aku juga dulu begitu tidak punya pengetahuan terkait ini bagaimana nanti aku setelah sekolah itu bekerja terus bersosialisasi yang tidak pernah kita dapat di sekolah itu sih pengalamanku ya sedikit yang aku ceritakan jadi benar kesalahan ada di kita kenapa kita tidak bicara kenapa kita tidak menyampaikan kalau ini salah di perusahaan tapi yang aku harapkan itu bagaimana juga pemerintah bisa terlibat gitu bukan cuman undang-undangnya itu di atas kertas putih gitu kan aturan kerja yang ditaruh di kertas itu terrealisasi akhirnya pekerja juga punya peluang untuk belajar dan kesempatan untuk belajar bersosialisasi berkumpul terus saling menguatkan satu sama lain bukan bukan semakin apa bersaing gitu itu sih mbak sebenarnya banyak ya cuman gimana ya cara mengukapkannya itu ya karena kondisi yang aku alami sendiri di dalam pabrik itu kontrak kerja sangat pendek sekarang kalau lagi aku 2005 itu masih kontrak kerjanya satu tahun kalau yang sekarang dari 2014 sampai sekarang itu enam bulan tiga bulan jadi teman-teman itu boro-boro mau berkumpul boro-boro mau bersuara mereka udah mikir tiga bulan tiga bulan kemudian aku masih diperpanjang nggak sih kontrak aku kalau aku menuntut hakku menuntut apa ya hak normatifku gitu hak normatif aja teman-teman itu kan sangat sulit mendapatkan apalagi perempuan misalnya perempuan kalau udah menikah ada yang hamil tapi kontraknya tiga bulan baru hamil ketahuan perusahaan dia dihabiskan kontraknya nah itu juga problem sebenarnya ya itu sih ya nah merasa lelah banget lelah banget kalau kerja ya disiplin kerja terus kemudian pulang gitu capek ya tidur gitu buru-buru baca kayak pengalamanku kan kalau semasa di kuliah baca buku satu bulan bisa dua buku baca novel gitu kan setelah kerja di korporat jadi budak korporat baru-baru baca buku pulang kerja rapat gue tidur loh di rapat rasanya capek banget nggak bisa mikir gitu jadi memang self-determination itu perlu yang jangka pendek tadi ya ketahanan mental gitu ya merebut kemerdekaan pribadi itu perlu terlepas dari kita harus membangun kolektif tapi itu sangat penting mau mengutip sedikit yang disampaikan Mbak Suci Wati dalam konferensi perempuan Partai Buruh Mbak Suci pernah menyatakan begini untuk teman-teman perempuan kelas pekerja harus selesai dengan diri sendiri kalau mau jadi pimpinan karena kalau nggak kalau nggak kalau nggak punya ketahanan emosi nggak punya ketahanan mental gitu itu akan sangat dinamik sangat pendek apa namanya waktu juangnya gitu entah patah setelah setelah menikah patah ketika kemudian hamil dan mengurus anak beban ganda dan lain-lain sebagainya ketahanan mental itu juga termasuk tentang bagaimana bernegosiasi dengan banyak hal untuk bisa bertahan artinya jangka pendek jangka panjang jangka menengah sama-sama penting dan mesti dilakukan simultan dan untuk melakukan simultan itu juga butuh pengetahuan atau manajemen organisasi yang sangat baik manajemen organisasi tentu saja di dalamnya ada tentang keahlian atau skill untuk melakukan komunikasi supaya pesan itu sampai melakukan komunikasi yang asertif komunikasi kolektif yang baik karena kalau nggak itu bisa tidak sampai pesan WhatsApp yang terlalu panjang bisa tidak sampai komunikasi organisasinya karena semuanya dalam kondisi telah jadi ada banyak hal artinya kompleks tetapi mau tidak mau harus dihadapi harus dijalankan dengan targetnya dengan maksimal tentu saja jadi terima kasih buat teman-teman seru sekali perbincangan kita melalui sudah jam 9 lewat mohon maaf sudah mau 10 Max sudah mau ngidir lagi atau mau pulang istirahat kita akan diskusi lagi talk show berikutnya bisa dilanjutkan lewat chat untuk diskusi-diskusi kita jadi selamat berjuang selamat menyambut hari buru internasional selamat hari K3 internasional hari ini semoga kita terus lanjutkan perjuangan mohon maaf yang baru lebaran sambil lanjut maafkan kalau ada salah-salah kata tradisinya terima kasih sampai jumpa kita mungkin bertemu lagi pekan depan masih di rubrik yang sama terima kasih buat Ahong buat Mbak Yati Ita Rizky Wahyu semua kru di balik layar untuk Maksina FM sampai jumpa terima kasih sampai jumpa Hong dikat Hong terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih kak udah sehat-sehat Nisa ya udah semuanya selamat malam dari makasih terima kasih ya Rizky terima kasih semuanya terima kasih 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 terima kasih